Hei ho pop, gengs! Banyak ilmuwan yang percaya bahwa kita spesies Homo sapiens ini punya kemampuan bertahan hidup yang tinggi, mulai dari tempat dingin bersalju sampai tempat panas seperti gurun. Tapi selain kita ya, ada hewan yang bisa hidup di tempat yang jauh lebih ekstrim. Benar gak sih? Mari kita kupas di DPFact kali ini! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Benarkah ikan bisa hidup di lumpur kering? Nah, kamu pernah lihat tayangan ini? Satu persatu, ikan keluar dari batu bata yang terbuat dari lumpur kering saat hujan. Apakah video ini nyata atau jangan-jangan ini hanya animasi aja? Jika kamu nonton dari awal video ini, kamu akan melihat proses ketika lumpur ini mulai mengering dan ikan bernama Langfis Afrika Barat ini mulai masuk ke dalam lumpur. Kemudian, datanglah orang yang hendak menjadikan lumpur setengah kering itu menjadi semacam batu bata untuk bahan bangunan. Nah, ikan Langfis Afrika Barat ini ternyata memang dikenal sebagai ikan yang mampu bertahan hidup selama 4 tahun meski tanpa air. Wow! Beda sama ikan Langfis lainnya. Nah, ketika musim kering tiba nih, ikan yang bernama Ilmia protopterus anectens ini akan membentuk gumpalan yang terbuat dari cairan tubuhnya sendiri. Mereka juga memiliki organ yang tidak dimiliki oleh ikan lainnya, yaitu paru-paru, yang memungkinkan mereka bisa menghirup oksigen dari udara bebas. Nah, pada masa hibernasi inilah, secara otomatis tubuhnya itu memperlambat jam biologisnya. Sehingga nih, Pop Gengs, mereka ini bisa bertahan dengan tingkat energi yang sangat rendah. Itu mereka lakukan hingga musim hujan kembali datang. Itulah mengapa mereka masih hidup sejak 419 juta tahun lalu hingga kini. So, video ini bukanlah animasi ya, melainkan kabar yang benar. Katak dari Alaska Foto katak beku yang diklaim sebagai kodok yang mampu bertahan hidup di Alaska ini menjadi perbincangan netizen. Dikatakan nih bahwa katak ini dapat bertahan selama berminggu-minggu dengan sebagian besar air tubuhnya yang membeku. Oh iya? Pasalnya nih, selama ini yang diketahui hanya ada beberapa hewan yang bisa bertahan hidup di Alaska. Misalnya, beruang kutub, karibu, atau rubah kutub. Hmm, apakah benar katak juga bisa bertahan hidup di Alaska? Nah, faktanya nih pop gengs, memang ada jenis katak yang mampu bertahan selama berminggu-minggu dengan 2 per 3 air di tubuh mereka. Namun ya, jenisnya itu adalah katak kayu yang banyak ditemukan di Amerika Utara. Tuh, coba deh kamu perhatikan. Beda kan sama yang ada di foto ini? Dalam foto ini, bentuk dan warnanya itu hijau. Justru menyerupai katak pohon hijau yang ada di Australia. Nah, setelah ditelusurin nih, ternyata katak dalam foto ini hanyalah katak ornamen taman yang tertutup es. Nah, dari fakta-fakta tadi nih, maka bisa kita simpulkan bahwa foto katak ini adalah hoax. Apakah benar hiu bisa hidup di kawah Gunung Merapi? Sebuah foto dengan judul berita hiu tahan panas ditemukan di Gunung Merapi pernah beredar dan menghebohkan netizen. Kedengarannya sih sangat tidak masuk akal ya. Apakah benar ada jenis hiu yang bisa bertahan dengan panasnya Gunung Merapi? Nah, dilansir dari monggabay.com, seorang pakar teknik kelautan Brennan Phillips yang disponsori ama National Geographic Society, menjumpai fenomena menarik saat sedang melakukan penelitian di Gunung Api Bawah Laut, Kavachi, perairan bagian timur Papua Nugini di Pasifik Barat. Nah, Gunung Kavachi ini dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Pasifik, yang sering menyemburkan lava panas, debu, dan uap ke udara. Gak ada manusia yang akan bisa bertahan hidup di sana. Namun, ketika mereka melakukan penelitian dengan mengirim kamera canggih ke bawah laut, di sana itu ya ternyata terdapat beberapa ekor jenis hiu martil dan hiu sutra yang sedang bersantai. Padahal itu wilayah ya, jauh lebih panas dan asam dibanding wilayah laut lainnya. Yah, so bisa kita simpulkan kalau ini benar, hiu bisa hidup di kawah Gunung Merapi. Tapi, gak segini juga kali ya, hiu ini sih emang berlebihan. Ikan yang bisa bertahan dalam air es Sebuah video berjudul, Bukte R. Samsam Ikan Beku Hidup Kembali Atas Izin Allah, beredar dan membuat banyak orang takjub. Apakah kabar ini benar? Oke, faktanya ada beberapa jenis ikan yang memang masih bisa tetap hidup pada suhu beku tertentu. Sebab nih, sel otaknya tidak ikut mati saat kekurangan oksigen. Dua di antaranya adalah ikan karpur krusia dan ikan es sirip hitam di Antartika. Ikan es sirip hitam ini mampu bertahan hidup di bawah titik beku air tawar, alias di bawah 0 derajat Celsius. Dalam studi di jurnal Nature Ecology and Evolution, ikan dengan nama latin, Cenosepalus aceratus ini adalah satu-satunya makhluk bertulang belakang yang tidak memiliki hemoglobin atau gen hemoglobin yang memungkinkannya bisa tetap hidup dalam lingkungan dingin yang ekstrim. Juga karena mereka ini punya jantung berukuran besar dan tulang dengan kepadatan mineral. Sehingga saat mereka ketemu sama air suhu normal masih tetap bisa hidup, namun bukan dalam air zam-zam, karena kadar pH air yang dikandungnya itu berbeda sama air laut. Jadi emang bener bahwa ada ikan yang bisa bertahan hidup dalam es. Tapi klaim bahwa itu berkat air zam-zam adalah hoax. Apakah foto bayi burung hantu salju ini pernah mampir di timeline sosial media kamu? Ya nggak sedikit sih orang yang berkomentar ingin menjadikannya peliharaan karena imut dan mengemaskan banget. Tapi apa bener ini adalah bayi burung hantu? Nah, bayi burung hantu salju itu memang mengemaskan. Namun, coba deh kamu perhatikan video ini. Atau yang ini. Mereka ini adalah bayi burung hantu yang asli. Sedangkan foto yang ini ternyata hanyalah boneka buatan seorang seniman dari Rusia yang bernama Marina Yamko. Dalam akun Instagramnya, ia terlihat sering memotret berbagai boneka buatannya seolah tampak nyata. Seperti boneka kucing ini. Jadi, kesimpulannya foto ini ternyata bukan bayi burung hantu salju alias 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 hulks. Oke, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Ya, walaupun sudah dibuat seakurat mungkin nih, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya ya. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax